Terima kasih telah menonton. Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk diskusi masalah-masalah yang strategis secara cernih, berimbang, dan arif. Kali ini kita sedang fokus untuk mendiskusikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan MPR. Tentu kita berbahagia dan berbangga sekali. Kita ada tamu yang luar biasa, yaitu Prof. Hindrawan Supratekno. Prof. Dr. Hindrawan Supratekno. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Selamat sore, Mas. Ya. Ini latar belakangnya Prof. Hindrawan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini luar biasa. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 bidang keuangan. Kemudian beliau juga anggota Badan Legislasi Balek yang memproses perundang-undangan di DPR. Dan yang paling penting beliau adalah anggota Palnetia Kerja Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang luar biasa, Prof. Prof. ini kan sudah disahkan. Kemudian menimbulkan pro-kontra yang luar biasa di masyarakat. Saya tidak ingin kembali ke masalah pro-kontranya, tetapi ingin mencoba mau kita bawa kemana ini. Kita mau mencari solusi seperti apa ini. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada Prof. adalah saya mewawancarai para buruh yang demo itu. Saya tanya, apakah Anda mengerti yang didemo? Enggak, Pak. Karena kita tidak tahu pasti naskahnya sekarang itu yang mana, yang dianggap naskah resmi. Kemudian juga ada yang menolak, mau disosialisasi oleh Pak Gubernur itu nolak. Kenapa nolak? Karena dia juga yakin Pak Gubernur juga enggak tahu, dia bilang. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. itu soal naskah itu sebenarnya gimana, Prof? Mau silakan. Ya, Mas Bambang, selamat sore dan senang sekali sudah lama tidak bertemu langsung. Ini kita bertemu melalui instrumen digital. Jadi memang naskah resmi yang diedarkan oleh badan legislasi kepada anggota Panja itu saya peroleh baru Senin, tanggal 12 Oktober, kurang lebih pukul 15. Pukul 3 sore, mungkin malah sedikit lebih sore lagi, yang jumlahnya 812 halaman. Itu sebabnya ketika berbagai versi beredar, ada yang 805, ada yang 1035 halaman. Saya menganggap itu versi-versi yang tidak resmi. Karena sebagai anggota Panja, sebagai anggota badan legislasi, saya hanya mengandalkan teman yang diberi kepercayaan oleh fraksi untuk mengawal sampai proses penandatanganan. Kalau di POKSI kami, di badan legislasi, itu rekan kami namanya Andreas Edy Susetio. Itu yang memang diberi tugas oleh fraksi untuk mengikuti terus sampai menit-menit terakhir. Jadi itu sebabnya saya tidak terlombang ambing, Mas. Saya tidak terlombang ambing. Tanggal berapa? Prof. Pendrawan dapat tanggal berapa? Hari Senin, tanggal 12 sore. Oktober. Oktober. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada, Mas. Jadi setelah diparipurnakan, DPR memiliki kesempatan 7 hari sebelum mengirimkan naskah yang sudah mengalami editing teknis kepada Presiden. Jadi, jangankan seluruh anggota ya, Prof. Ini Prof. Pendrawan yang Panja aja baru dapat tanggal 12. Padahal itu disahkan tanggal 5 kalau tidak salah ya, Prof. Betul. Tanggal 5 Oktober itu saya kurang lebih pukul setengah 12. Saya dapat fotokopi-fotokopi tapi belum dijilid, Mas. Jadi masih terlepas-lepas. Kalau anggota Panja saya kira sudah memperoleh, tetapi lepas-lepas juga. Karena dinamika pembahasannya kan luar biasa. Kadang-kadang kita sudah masuk ke bab tertentu, kembali lagi ke bab awal, karena DIM-DIM atau daftar inventarisasi masalah yang pending itu kan lintas kluster, lintas bab. Sehingga fotokopinya juga, waduh, tumbang tindih. Jadi, fotokopinya itu kalau di meja, bahkan ada yang ditinggal aja di meja itu tumpukannya luar biasa. Iya, betul. Prof, jadi kalau begitu ketika disahkan itu, seluruh anggota belum menerima naskah yang final ya? Belum, karena naskah itu kan saya menduga, saya menduga mas, dikopi satu set untuk masing-masing fraksi. Belakangan saya mendapat kabar, katanya juga ada fraksi-fraksi yang belum menerima. Berarti koordinasi antara anggota fraksi yang ada di Panja dengan pimpinan fraksinya, ada yang mungkin tidak mulus, tidak lancar, atau orang yang dikirim fraksi ke Panja itu on-off, on-off. Polak-balik ganti sehingga ketika pembahasannya begitu cepat, koordinasi materi dan integrasi materinya menjadi masalah. Iya. Prof, sebelumnya saya ingin beritahukan pada para pemirsa channel ini, bahwa Prof. Dr. Hindrawan Supratekno ini adalah anggota fraksi PD Perjuangan. Jadi, dari tadi belum disebutkan. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Jadi, ketika itu disahkan, anggota sendiri tidak tahu ya mana yang disahkan itu berarti? Kalau saya anggota Panja yang cukup aktif, Mas. Jadi, kan itu Senin disahkannya sore. Saya Senin pukul 11.30 itu sudah mendapatkan satu fotokopi dalam tanda petik. Saya peroleh dari sekretariat, yang kurang lebih mencerminkan satu set lengkap dari undang-undang yang akan disahkan. Tetapi, sekretariat badan legislasi mengatakan itu belum ada editing redaksional dan cara-cara apa, urutan pasalnya belum di cek lagi. Iya. Prof, mungkin Prof. Hindrawan karena anggota Panja secara khusus memperoleh naskah itu. Tapi anggota DPR pada umumnya, kira-kira tidak ya, Prof? Ya, memang kalau di Trapak Paripurna tidak dibagikan. Jadi, kalau begitu kesimpulannya anggota DPR pun sama dengan masyarakat di luar, bahwa ketika itu disahkan, juga dia tidak mempunyai naskah. Itu ya, Prof, kira-kira. Betul, Mas Bambang. Itu sebabnya pada saat diwawancara media, saya menyampaikan, kecepatan atau laju pembahasan ini tidak diimbangi dengan dukungan administratif yang sempurna. Karena apa? Karena sering melompat-lompat diskusinya karena sejumlah DIM itu kan sekali lagi lintas klaster, lintas bab. Sementara fotokopinya kan tidak secepat jalan pikiran kita. Iya, ya. Ya, Prof. Jadi, kalau melihat prosesnya itu memang luar biasa ya. Kerja Bandung Bondowoso gitu ya, cepat sekali. Jadi, ada kesan bahwa memang ini apa, ngebut gitu. Kira-kira kenapa, Prof? Jadi, sebenarnya kalau dikatakan ngebut juga tidak salah. Disebut kejar tayang juga tidak sepenuhnya salah. Tetapi yang jelas, kami mengejar deadline sebelum masa sidang 1, 2020-2021 ini berakhir. Jadi, memang kerjanya maraton, bahkan kadang-kadang sampai dini hari, Mas, ya. Jadi, bukan itu ya, menghindar rencana demo yang tanggal 6-7-8, kemudian DPR kesahkan tanggal 5, itu bukan ya? Ya, saya menanyakan itu juga kepada pimpinan fraksi. Tetapi memang saat itu, kami kaget, hari Sabtu, Mas, tanggal 3 Oktober, saya kan ikut tes swab. Di atas balik itu, satu tingkat di atas balik ada rumah sakit husada, petugasnya ngetes swab, tiba-tiba orang yang cering duduk dekat saya, ada dua teman, dinyatakan positif. Itu sebabnya memang ada juga perasaan ketakutan, wah kalau DPR seperti ini, mestinya sudah di lockdown, sudah ditutup. Ya, ya, ya. Jadi, itu karena ada yang curiga ini, DPR menghindari demo besar-besaran, sehingga cepat-cepat diputuskan, itu yang ada di masyarakat seperti itu. Padahal juga ada ketakutan karena COVID itu, Mas. Ya, oke. Prof, ini perkara naskah, ini semakin, apa ya, semakin, bukan hanya, tadi ada, apa yang bersangkutan, para buruh yang tidak punya, tetapi juga media sendiri, itu memuat bahwa, DPR juga melakukan, apa, perubahan-perubahan, atau pergantian-pergantian naskah. Mungkin Prof baca di surat kabar juga. Bagaimana itu Prof? Jadi begini, saya tadi siang berkomunikasi dengan Ketua Balek. Saya menanyakan berita-berita yang sudah beredar. Saya minta, sebagai anggota panja, saya minta klarifikasi. Tetapi ternyata setelah saya cek, rumusan-rumusan itu, itu dikembalikan ke, apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi rupanya-rupanya ketika tanggal 5 Oktober itu, ya ada rumusan-rumusan yang, tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebabnya, uriannya sekarang disesuaikan, atau katanya itu disesuaikan, normanya disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik, sekali lagi Prof, saya mau memastikan, jadi sekarang naskah yang dianggap resmi, yang oleh Prof Lindrawan tadi sudah diterima, itu berapa halaman sekarang Prof? 812 Mas. 812 ya. Jadi naskah ini pasti yang tidak dikirim ke Presiden. Ini sudah konferensi pers, pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Jadi berarti sudah di Presiden ya Prof? Besok harusnya sudah di tangan Presiden, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang 12 2011 Mas. Ya, jadi besok tanggal 14. Jadi Presiden punya waktu 30 hari setelah tanggal 14 ya? Betul, betul. Jadi apakah Presiden mau tanda tangan atau tidak, itu nanti Undang-Undang akan berlaku syak. Ya, pasal 72 Mas, Undang-Undang P3. Ya, ya Prof. Saya akan ini, apa, melanjutkan tadi. Ini masyarakat kan, terutama para buruh ya, walaupun banyak yang lain juga yang sebenarnya enggak puas, tapi yang protes secara masif itu kan buruh. Mereka, apa, mengatakan bahwa mereka belum mau, seperti saran-saran banyak pihak kan, kalau memang enggak puas, silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka masih ingin supaya Presiden itu membuat perpu. Nah, saya sudah tanya juga kepada para pakar, kalau dibuat perpu itu perpunya seperti apa, saya tanya. Nah, perpunya itu ada dua alternatif, yaitu perpu, apakah itu penundaan, apakah itu perpu, perpu pembatalan. Itu bisa dilakukan. Satu kan menurut pendapat Prof. Hindrawat. Wah, ini sudarana Presiden, Mas, ya. Jadi tentu itu memang hak subyektif Presiden. Tetapi kalau menurut saya, sebenarnya kalau konten dari, atau substansi dari undang-undang ini disosialisasikan dengan lebih masif, lebih baik, ya, lebih sabar, sebenarnya akan bisa diterima, Mas. Karena kami waktu bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja itu, tanggal 20 dan 21 Agustus di Hotel Mulia, saat itu ada Pak Said Iqbal dengan kawan-kawan, itu kami membuat empat butir kesepakatan, dan kesepakatan-kesepakatan itu sudah kami penuhi di dalam pembentukan undang-undang ini. Itu sebabnya memang yang menjadi titik krusial kan jumlah pesangon itu, Mas. Ya, ya. Itu kami minta scoursing, ya. Scours karena apa? Karena kami diminta untuk memilih 32 kali gaji untuk masa kerja yang cukup panjang itu, dengan 25, 25 kali. Tapi dalam 25 kali yang berkurang ini, ada 6 kali yang sifatnya pasti. Berupa jaminan kehilangan pekerjaan, atau JKP. Jadi pilihannya saat itu, Mas Mambang, yuk ingin 32 burung di udara, atau 25 burung, dan 6 burung itu sudah di tangan. Jadi akhirnya anggota panja setelah merenungkan dan berdiskusi, ketika PHK kan buruh ini, nasibnya tidak menentu. Pusing, ya. Jadi sedang bingung. Nah, sedang pusing dan bingung ini kok dimintain uang lagi oleh lawyernya untuk ikut sidang-sidang pengadilan karena 93 persen perusahaan itu memilih jalur hukum untuk menyelesaikan pesangon ini. Itu sebabnya kami pikir dalam kondisi seperti itu, saya kira kepastian lebih penting. Sehingga JKP yang 6 bulan itu sebenarnya merupakan solusi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh buruh dan pekerja itu, Mas. Jadi pertama yang ingin saya simpulkan bahwa simpang siur naskah itu sekarang sudah tidak ada ya, Prof? Tidak ada, kecuali disengaja untuk menyimpang siurkan, untuk menciptakan distorsi ya. Ya, ya. Jadi sudah pasti, sudah dikirim ke Presiden. Sudah pasti. Dan itu nanti bisa diakses secara publik gitu, kira-kira ya, termasuk dan sebagainya. Prof, saya ingin kembali sedikit sisa-sisa yang masih menjadi perdebatan di masyarakat ya, yang masih dibicarakan. Misalnya, keberatan Pak Pak Kekanggul Harman, Pak dari Partai Demokrat itu, dia menyatakan, kalau ada fraksi yang tidak sepakat untuk diambil keputusan, kenapa tidak ditempuh prosedur musawarah dulu, kalau musawarah itu tidak bisa ditempuh, maka kemudian bisa dilakukan voting. Kenapa pimpinan tidak memberi kesempatan untuk proses itu, tapi langsung ambil keputusan? Bagaimana, Prof? Ini penjelasannya. Sebenarnya begini, Pak Beni Harman ini kan waktu sepanjang diskusi dengan Pak Hinca Panjaitan dari Demokrat itu sangat-sangat mendukung ya. ide-idenya juga banyak yang diakomodasi. Bahkan, kalau kami mengikuti ide dari Pak Beni Harman, reformasi strukturalnya lebih kenceng, lebih berat. Jadi kami justru malah sedikit banyak mengerem ide-ide fraksi Partai Demokrat di dalam panja itu. Karena fraksi Partai Demokrat ingin, inilah momentum untuk melakukan reformasi struktural besar-besaran. Nah, tapi kok tiba-tiba di tengah tadi diskusi pandangan mini-fraksi yang terakhir, pengambilan keputusan tingkat pertama dalam merapat kerja dengan Menkumham dan Menteri Perekonomian, Koordinator Perekonomian, tiba-tiba fraksi Partai Demokrat tetap pada pendirian menolak. Jadi, sebenarnya diskusinya kan sudah serius berkali-kali, Mas. Baik, sebenarnya memang bukan persoalan substansi. Jadi, Pak, dari fraksi Demokrat ini hanya mempersoalkan untuk kesempurnaan pengambilan keputusan. Kenapa proses itu tidak dilalui dulu untuk memberi kesempatan untuk pusawarah, kalau tidak sepakat, voting, sehingga keputusannya itu akan diterima oleh siapapun. Karena pandangan mini-fraksinya menolak. Kalau pandangan mini-fraksinya menyampaikan, kami butuh waktu untuk konsolidasi atau koordinasi, pasti pimpinan akan menerima itu. Oh, begitu ya, Prof. Jadi, saya melihat ada, saya kira faktor-faktor yang sifatnya non-teknis, Mas. Ya, ya, oke. Oke, sekarang satu pertanyaan lain-lainnya gitu, yang masih dibucarakan terus, itu adalah ketika Ibu Ketua DPR, Mbak Puan itu, mematikan mikrofon. Itu terus saja. Ini gimana penjelasannya, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita di DPR itu kan kalau interupsi, dipersilakan berbicara 3-5 menit, Mas. Ya. Kalau otomatis itu kan setelah itu berhenti. Dulu saya ingat periode yang lalu, waktu Pak Agus Hermanto, saya interupsi panjang lebar, tiba-tiba juga dimatikan. Itu artinya sistemnya memang dibuat sedemikian rupa sehingga otomatis-mati sendiri atau memerlukan usaha untuk mematikan, Prof? Oh enggak, kalau yang 5 menit otomatis. Tapi kalau diperpanjang, kemudian mau dibatikan itu harus ada usaha. Betul, betul. Jadi, kalau begitu, Ibu Puan ini memang mematikan ya, bukan itu mati sendiri gitu, Mas. Tidak. Kalau yang pertama mati sendiri, tapi yang kedua, kalau diminta oleh Pak Aziz Samsunin, pasti dimatikan. Gitu ya, Prof. Prof, kalau 5 menit diberi, lagi 5 menit itu berarti 10 menit. Ya. Itu terlalu panjang lebar, sementara sikapnya sudah jelas. Kami memahami ya, Partai Demokrat sedang mencari panggung ya. Ini kan iklan gratis gitu kan untuk meningkatkan, katakanlah elektabilitas ya. Tetapi kan, ngono yong-ngono, nenggo jong-ngono gitu loh, Mas Mambang. Kalau begitu kesimpulannya, Partai Demokrat, juga mungkin Partai PKS, akan memperoleh apa ya, gain elektoral karena peristiwa ini gitu, kira-kira. Ya, political gain-nya diharapkan seperti itu. Tapi, sekali lagi, kalau teman-teman PKS yang terlibat aktif ya, Ibu Lydia, Hetifah, terus Pak Ustadz Bukhori, itu kita tahu persis loh, banyak idenya yang dimasukkan, diakomodasi dalam undang-undang ini loh. Rob, ini sekarang agak menyimpan sedikit. Itu ternyata para pakar, ini juga menyinggung bahwa selain yang masalah klaster tenaga kerja, itu juga banyak klaster-klaster lain yang mereka keberatan. bahkan ada juga yang bukan hanya substansi, tapi secara prosedur mereka juga keberatan. Itu karena mungkin proses yang terlalu cepat itu, Prof. Bagaimana, komentar Prof. Binderawat? Sebenarnya kalau proses terlalu cepat ini relatif, Mas, ya. Karena Presiden pada awalnya kan meminta DPR menyelesaikan 100 hari. Jadi, dua masa sidang lah. Tapi kan kita menyelesaikannya tiga masa sidang lebih, Mas. Jadi artinya kami menyelesaikannya 150 hari, sementara Presiden berharap 100 hari. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ukuran yang diminta Presiden agak sedikit terlambat. Tapi, sekali lagi ya, kami bisa menyelesaikannya 5 Oktober itu. Tapi kan DPR biasa, Prof. Undang-undang yang tidak segede itu aja juga lama, kadang-kadang setahun, dua tahun, nggak selesai juga ada. Betul, Mas. Tapi, dari awal kami sadari ada kluster-kluster yang gradasi sensitivitasnya tinggi, seperti kluster ketenaga kerjaan, kluster lembaga pengolah investasi, kluster kawasan ekonomi khusus, kluster administrasi pemerintahan. Nah, kluster-kluster yang sensitivitasnya tinggi memang sengaja kami taruh di belakang. Supaya apa? Supaya tidak menghambat pembicaraan kluster lain yang tidak terlalu sensitif. Prof, ini juga ada dari segi apa ya, legal draftingnya pembuatan undang-undang ini ada kritik, karena terlalu banyak itu apa ya, tugas kepada penugasan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana. Itu juga dikhawatirkan bahwa nanti pemerintah akan terlalu dominan untuk mengarahkan undang-undang ini. Gimana, Prof? Ya, tujuannya awalnya memang untuk, anumas, mengurangi ego sektoral. Jadi selama ini setiap kali kita membicarakan undang-undang sektoral, setiap kementerian itu melakukan lobby-lobby khusus ke DPR, sehingga ada kecenderungan dalam undang-undang sektoral itu kewenangannya dalam tanda petik berlebihan. Itu sebabnya diletakkan semuanya di peraturan pemerintah agar ego sektoral itu dikurangi. Itu titik awalnya seperti itu, Mas. Agar apa? Agar obesitas regulasi berlantara regulasi yang saling tumbang-tindih dengan kewenangan yang penuh dengan ketidakpastian ini berusaha diminimalisir. Ya. Ini ada juga yang khawatir begini, Prof. DPR seperti bisa-bisa memberi cek kosong kepada pemerintah. Artinya karena pembahasan di DPR terlalu berat, membutuhkan waktu, kemudian sudah ini detailnya serahkan aja kepada pemerintah. Gitu kira-kira. Iya. Jadi saya juga komentarnya sama, Mas Mombang. Jadi ini politik regulasi ke depan sepenuhnya diserahkan kepada obor regulasi atau niatan regulasi dari pemerintah. Karena pemerintah akan menentukan penjabaran dari pelaksanaan undang-undang ini. Itu betul, Mas. Itu sebabnya kita harus terus-menerus memonitor peraturan-peraturan pemerintah yang akan diterbitkan. Ya, Prof. Istilahnya memonitor. Tapi kan itu kewarnaan ada di pemerintah. Kan DPR tidak bisa mempengaruhi lagi kalau sudah ada di pemerintah itu, Prof. Persis. Itu sebabnya politik regulasi ke depan sepenuhnya ada di tangan pemerintah, Mas. Karena pemerintahlah yang akan memberi warna ya terhadap karena semuanya akan banyak diatur dalam norma standar prosedur dan kriteria NSPK yang akan ditentukan oleh pemerintah. Ya, ya, Prof. Ini pertanyaan agak apa ya, bukan nyipang tapi agak sedikit beda dikit. Mengenai judul. Kenapa judulnya Undang-Undang Cipta Kerja? Padahal ini Undang-Undang yang sangat gemuk wisinya banyak sekali macam-macam yang diatur. Pak Adalaneis kan bahkan mengusulkan. Kenapa enggak judulnya Undang-Undang Perroketan Investasi? Itu lebih tepat katanya. Gimana, Prof? Ya, pada tahap awal, Mas Mambang, kami juga mengusulkan kenapa namanya tidak RUU Cipta Investasi. Ya, tapi sekali lagi investasi kan tidak otomatis menciptakan lapangan pekerjaan, Mas. Ya, investasi harus inklusif. Karena investasi harus inklusif maka keberpihakan kepada usaha mikro kecil harus maksimal. Itu sebabnya dalam kemudahan berusaha banyak sekali yang kita berikan kepada usaha mikro kecil, Mas. Kita bisa mendirikan perseroan terbatas perseorangan untuk membuat kooperasi yang tadinya 20 kita tekan menjadi 9 orang, Mas. Ya. Jadi, dipermudah betul, Mas. Masa orang mau menciptakan pekerjaan dipersulit, gitu. Jadi, memang bisa disimpulkan bahwa keseluruhan ini tujuannya memang untuk menciptakan lapangan kerja, Prof. Ya, mempermudah investasi dan pada akhirnya menciptakan kesempatan kerja. Bahkan sering sekali dalam rapat-rapat itu pimpinan rapat menanyakan kemudahan apa lagi yang ingin kita berikan, Mas. Ya, betul. Tetapi ini memang dengan nama ini menjadi undang-undang yang akan mempunyai, walaupun tidak terlalu saklek ya, akan menjadi undang-undang yang akan mempunyai tolok ukur, Prof. Karena menciptakan kerja. Jadi, kalau setelah sekian tahun diundangkan, ternyata itu tidak terbukti, ini akan jadi bumerang untuk pemerintah maupun DPR. Gimana, Prof? Betul. Itu sebabnya kita siap-siap kalau nanti ini ternyata undang-undang ini tidak mempan, tidak sakti ya kita ubah lagi, Mas. Jadi, artinya pekerjaan untuk anggota DPR berikutnya masih banyak, Mas. Oh, gitu ya? Iya. Mungkin kan, Prof, ingat ketika DPR dan pemerintah membuat undang-undang pengampunan pajak itu kan, yang diharapkan bahwa akan datang uang bertrillion-trillion itu, sekarang kan banyak dicibir orang itu. Mana? Betul, karena ternyata target deklarasinya yang terpenuhi, tapi target repatriasinya yang tidak mencukupi. Itu sebabnya kan muncul ide apa perlu teks amnesty jilid 2? Itu sempat disuarakan. Tapi kemudian kan dipilih omnibus law perpajakan. Tapi ternyata sebagian dari konten omnibus law perpajakan itu sudah dimasukkan dalam RUU atau undang-undang cipta kereni. Jadi, sementara janji-janji yang dinyatakan di dalam undang-undang belum tentu akan menjadi kenyataan gitu ya, Prof ya? Betul. Tapi itu sekaligus banyak pekerjaan di masa depan, Mas. Oh gitu ya? Artinya apa? Banyak pekerjaan untuk membuat undang-undang lagi gitu maksudnya? Ya, artinya untuk melakukan penyempurnaan. Jadi, luar biasa ini. DPR ini juga mempersiapkan pekerjaan untuk DPR periode berikutnya gitu kira-kira ya? Ya, itu yang selalu terjadi kan, Mas? Iya. Baik, Prof. Mungkin Prof. Pendrawan masih punya apa? Gagasan atau ide-ide bagaimana masyarakat terutama yang terdampak dari RUU ini untuk menyikapi undang-undang ini dan mencari solusi yang sebaik-baiknya. Silahkan, Prof. Ya, tentu yang pertama ini tugas pemerintah dan DPR RI untuk melakukan sosialisasi yang TSM terstruktur sistematis dan masif. Karena kemarin misalnya dalam reses di DAPIL saya Jawa Tengah 10 Pemalang, Pekalongan dan Batang saya juga sudah secara apa singkat menyampaikan salah paham terhadap undang-undang ciptaker ini. Jadi, saya khusus menyampaikan hal-hal yang mudah disalahpahami oleh masyarakat. Nah, saya kira pemerintah juga harus melakukan hal yang sama. DPR juga demikian. Kemudian juga eksekutif di tingkat provinsi, kabupaten, kota juga jangan letih untuk melakukan sosialisasi bersama dengan serikat pekerja-serikat pekerja. Itu, Mas. Dan kita berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya ilusif, hal-hal yang tidak benar. Hanya untuk apa, sekali lagi menciptakan kebingungan dan keonaran. Itu, Mas. Ya, Prof. Indrawan terakhir nih. Prof. Indrawan ini kan apa ya, orang termasuk akademisi yang perhatiannya di bidang penumi ya, terutama penumi makro. Ini kan sangat serius ya. Kalau menurut Prof. Indrawan, dampak dari undang-undang ini sampai berhasil seperti yang diinginkan ketika undang-undang ini dibuat oleh pemerintah, kira-kira berapa tahun lagi, Prof? Ya, dampak jangka pendeknya sudah kelihatan. Rupiah menguat. Indeks harga saham menguat, Mas. Artinya ada ekspektasi, ada harapan besar sekali terhadap undang-undang itu. Itu sebabnya kami meminta pemerintah untuk secara serius mengimplementasikan substansi dari undang-undang ini dan debirokratisasi penyederhanaan perizinan, pengusaha tidak merasa lagi menghadapi birokrasi atau belantara perizinan yang berbelit-belit. Pokoknya indeks kemudahan berbisnis harus betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik Bapak Profesor Dr. Hindrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan anggota Panjaya Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih atas semua penjelasannya tadi. Mudah-mudahan ini merupakan bagian untuk masyarakat untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan benar-benar seperti diharapkan Undang-Undang ini akan memberikan hasil yang konkret dalam bentuk angka-angka lapangan kerja di samping angka-angka apa itu dampak-dampak yang makro dan abstrak tadi, bro. Terima kasih, Mas Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.